Oh ibu dan ayah selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia Tetapi sebelum kita belajar mari kita baca basmalah dulu Mari kita baca basmalahnya bareng-bareng ya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan rasa sayang kepada orang tua Ungkapan rasa sayang itu dapat kita ungkapkan dengan banyak cara Seperti ketika kita sayang kepada kedua orang tua Kita bisa ungkapkan itu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua Kita patuhi nasihatnya, kita membantu dan lain sebagainya Tetapi ungkapan rasa sayang itu bisa kita ungkapkan melalui kata-kata Seperti pada lagu ataupun pada puisi Apakah kalian suka menyanyi? Ya jika ada ayo kita menyanyi bersama Sekarang dibuka dulu buku tematiknya halaman 75 Ya kita buka bareng-bareng ya 75 Ya sebentar Ya disini kita akan belajar mengungkapkan rasa sayang melalui lagu Ya disini ada lagu pergi belajar Ya bumuta udah tuliskan disini ya biar agak besar Jadi kalian bisa melihatnya dari situ Semua udah dibuka ya bukunya Ini adalah ungkapan rasa sayang seorang anak kepada orang tuanya Begitu juga lagu yang bawah ini adalah ungkapan rasa sayang orang tua kepada anaknya Kita nyanyi bareng-bareng ya Ya Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pergi sekolah sampaikan nanti Ya terus yang bawah ini ganti orang tuanya yang menyanyi Ya selamat belajar nak penuh semangat Rajinlah selalu tentu kau dapat Hormati gurumu sayangi teman Itulah tandanya kau murid budiman Ya ini yang atas itu ungkapan rasa sayang Yang diungkapkan melalui lagu dari anak kepada orang tua Sedangkan yang bawah adalah ungkapan rasa sayang orang tua Dengan cara menasehati Memberi motivasi kepada anaknya untuk belajar Ayo kita nyanyi lagi ya Mau? Iya Satu, dua, tiga Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pergi sekolah sampaikan nanti Selamat belajar nak penuh semangat Rajinlah selalu tentu kau dapat Hormati gurumu sayangi teman Itulah tandanya kau murid budiman Ya itu tadi ungkapan rasa sayang melalui lagu Ya Ungkapan rasa sayang selain melalui lagu Bisa kita ungkapkan melalui puisi Ya seperti pada halaman Berapa ya? Halaman 80 Sekarang semua dibuka halaman 80 ya Ya Bentar Kumutah tuliskan dulu juga Apa ini? Puisinya Ya Orang tuamu tentu senang jika dibuatkan atau dibacakan puisi Ya toh Ya puisi itu apa toh bu? Puisi adalah kumpulan kata-kata indah Ya seperti pada halaman 80 Bisa kalian lihat Ya di sini ada contoh puisi Ya nanti kalian bisa bacakan buat orang tua kalian Ya tapi gimana bu cara bacanya Langkah-langkahnya apa yang harus saya lakukan? Gini Memang membaca puisi itu berbeda ketika kita membaca bacaan biasa Kalau membaca bacaan biasa pasti gini bacanya Aku sayang ibu Karya oktora Sukaku adalah sukamu Dukaku adalah dukamu Kau ingin selalu membahagiakan aku Seperti itu Itu tadi membaca bacaan biasa Tapi kalau puisi itu ada caranya Agak beda gitu ya Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya ya Satu dengarkan Baca puisi dulu Biasa aja dulu Baca aja dulu Pahami maksudnya Maksudnya puisi itu kemana ya? Nih Aku sayang ibu Oh berarti disini yang baca pelakunya sebagai aku Oh ya 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 kita udah tahu Mungkin nanti bisa minta penjelasan dari orang tua Pu ini isinya gimana tuh? Bisa dibantu sama orang tua Terus beri jeda Oh iya saya minta pensil mas Tolong ambilkan pensil mas Iya Au maaf Iya Kita beri jeda Jeda itu gunanya untuk apa tuh? Untuk mengatur nafas Ya kayak abu muda tadi Karena udah gak tua ya Nafasnya gak ngos-ngosan Kalau kalian pasti masih bagus ya Untuk mengatur nafas Dan ekspresi atau raut wajah Ya disini Sukaku adalah sukamu Kalau baca biasa mungkin biasa Tapi kalau kalian baca puisi Itu harus ada ekspresinya Ada raut wajahnya Saya tanya Menurutmu Kalau kamu baca kata suka Itu raut wajahnya yang betul Senyum apa sedih? Senyum apa sedih? Eh iya Pasti dengan senyum Ya Sukaku adalah sukamu Jadi agak senyum Jadi agak senyum gitu Beda lagi Ketika kita sudah pakai dukaku Pasti agak sedih Dukaku adalah dukamu Ya itu agak sedih Oh iya tadi Pengen jeda ya Maksudnya ini gini aja dulu Maaf Ini gak pakem sih Tapi biasanya boleh Ini kita Ini ya Kita slet Ini maksudnya Jangan langsung Baca puisi itu gak boleh Cepet-cepet loh ya Harus pelan-pelan Jadi ketika Kalian baca judulnya Bolehlah Aku sayang ibu Karya okdora Setelah itu jeda Mandeksek gitu Kamu bisa hitung Hitungan tiga Satu Dua Tiga gitu Baru Ya kita kasih ketukan tiga ya Satu Dua Tiga Baru kita nanti Ke paragraf selanjutnya Sukaku adalah sukamu Dukaku adalah dukamu Nah ini satu paragraf Ya habis ini berhenti lagi Ya kita kasih ketukan dua aja Ya kita kasih ketukan dua Satu Satu Dua Maksudnya kita berhenti Dan kasih ketukan satu dua baru lanjutkan Ke Ke paragraf berikutnya Kau ingin selalu membahagiakan aku Aku pun ingin selalu membanggakanmu Tak ingin aku mengecewakanmu Ya setelah ini Ini ada paragraf lagi Jadi gak boleh cepet-cepet memang baca puisi itu Ya ini Terus ada kata tadi ada Membanggakan Membanggakan tuh Bacanya agak semangat gitu ya Beda memang kalau Bilang Tak ingin Aku mengecewakanmu Ini boleh Agak turun Kan kalau kita baca Kata kecewa itu agak sedih gitu ya Ini boleh Ini agak semangat Ya ini agak Agak turun dikit boleh Baru Kau Kau Adalah Segalanya Bagiku Kenapa Ini agak sedih Nah Ketika kamu sayang Bener ngungkapin rasa sayang Kau Adalah Segalanya Bagiku Pasti Ada tekanan gitu Nah Baru ini Karena Aku Sayang Padamu Mungkin untuk kata sayang kita bisa agak lembut gitu Ya Itu tadi Sekilas tentang cara baca puisi Ayo kita baca bareng-bareng Bisa gak? Ayo Aku Sayang Sayang Ibu Karya Oktora Sukaku Adalah Sukamu Dukaku Adalah Dukamu Kau Kau Ingin Selalu Membahagiakan Aku Aku Pun Ingin Selalu Membanggakanmu Tak Ingin Aku Mengecewakanmu Kau Kau Adalah Segalanya Bagiku Karena Aku Sayang Padamu Ya Itu tadi Ungkapan rasa sayang Melalui Puisi Ya Hari ini Kita telah belajar Ungkapan rasa sayang Melalui lagu Puisi Sekarang Tugas Kalian Adalah Apa? Membaca Puisi Nanti dibantu Dajari Mama di rumah Ya Terus Kalian Apa? Lewat Beri rekaman suara Kasih masuk ke rekaman suara Terus Kirim ke Guru atau wali kelas masing-masing Ya Itu tugas dari Ibu Muta Selamat belajar Tetap semangat Sekian dari Ibu Muta Kita baca Hamdallah bareng-bareng Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh